Ingin berolahraga yang menyenangkan? Bermain sepatu roda atau inline skate bisa menjadi pilihan. Di Bandung, Jawa Barat ada komunitas inline skate ini. Bagi pemula ada tipsnya agar bisa berdiri dengan mudah saat menggunakan sepatu roda. Setelah memasang sepatu, duduk dengan memanjangan kaki ke depan, kemudian tekuk salah satu kaki terbalik dan berdiri. Letakkan tangan di lutut dan badan condong ke depan. Hal ini dimaksudkan supaya nantinya bisa meluncur dengan sempurna. Ternyata seru juga main inline skate, tapi tidak semudah yang terlihat. Karena kalau menurut saya ini lumayan sulit. Untuk menyeimbangkan badannya saja ini cukup sulit dan harus memumpulkan konsentrasi dan juga keberanian. Sepatu roda atau inline skate pertama kali dipatenkan di Belgia. Tahun 1760 oleh seorang penemu, John Joseph Merlin. Inline skate ini serupa dengan ice skate. Inline skate terdiri dari tiga aliran. Speed atau kecepatan, slalom atau ketangkasan, dan juga agresif atau akrobatik. Untuk aliran speed, pemain dituntut untuk bisa melewati lintasan dengan waktu secepat mungkin. Slalom ini mengandalkan teknik ketangkasan. Biasanya untuk menghindari halang rentang, hampir sama dengan speed, slalom tetap mengandalkan keseimbangan. Untuk akrobatik, para pemain inline skate benar-benar harus mahir dan berani bermanover dengan ekstrim. Gampang-gampang susah sih teh, soalnya gimana kitanya. Kadang ada orang yang susah, nanti dia nggak main. Kadang ada orang tiba-tiba dia main, oh cepat bisa, dia cepat bisa atau cepat lancar. Jadi tergantung orangnya, tergantung niat awalnya dia pengen bisa apa nggak. Bermain inline skate banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, melatih konsentrasi, serta dapat membakar kalori. Dian Bermatasari, Bandung, Jawa Barat.